ya daun bawang yang aku beli untuk dimasak tapi aku ambil ujungnya aja kemudian aku potong bagian bawahnya seperti ini kita ambil agak panjang ini yang nantinya akan aku tanam atau direndam dulu dan sisanya baru aku gunakan untuk masa nah seperti ini kita udah potong kemudian nanti aku cuci sisanya ini kita potong untuk masa Oke ini yang tadi yang udah dipotong kita cuci dulu kita bersihkan hingga bersih seperti ini kemudian kita rendam dengan air di dalam angkok airnya sih secukupnya aja asalkan akarnya terendam ini dia yang aku akan lakuin kita bakal nanam bawang dan daun bawang sebelumnya aku udah rendam tuh bawang selama kurang lebih 4 hari kemudian aku ambil daun bawang yang ujungnya ada aku pakai untuk masak aku rendam air dan begini jadinya dia sudah muncul tunas nah ini bawangnya juga sudah muncul tunas seperti ini kemudian aku siapkan wadah wadahnya ini bekas dari minyak goreng aku manfaatin barang bekas ada sarung tangan dan cedoknya nah kalau ini tuh tanah yang udah aku campur sekam dan kompos yuk kita ikutin gimana sih aku nanam bawang dan daun bawang ini aku pakai dulu sarung tangan kemudian ini tanahnya yang udah disiapin namang bisa lihat ini dia sekamnya kita pindahkan dulu sekam dan tanah yang udah tercampur ini ke dalam dalam wadah yang udah aku siapin seperti ini ini aku ratain dulu tanahnya nggak halus ya mams ya ini udah aku campur dengan tanah kompos kompos dari batang-batang dan akar tumbuhan seperti ini kira-kira udah terisi setengah dari tempatnya udah terisi penuh nah yang pertama aku tanam itu bawang merahnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cuman itu yang udah berpunas ini ada tunas juga tapi umbinya udah hancur yang lain itu sepertinya busuk tidak jadi jadi aku tanam yang masih ada umbinya aja dan ini aku coba tanam tunasnya oke mams ini aku tutup lagi dengan tanah jangan dipadatin ya mams ya cukup diratain aja ya nah ini dia mams yang udah aku tanam nah semoga aja bawanya tumbuh subur ya mams kita lihat satu minggu lagi lanjut yang kedua ini aku siapin wadah dari bekas minuman dari ricis tapi udah aku bolongin seperti ini ini akan kita gunakan untuk nanam daun bawang tadi oke aku isi dulu di tangan aja ya kita isi kurang lebih setengahnya setengahnya gini terus kita masukin deh bibit dari daun bawang lebih seperti ini tambahkan lagi tanahnya sampai akarnya tertutup nah ini kegiatan aku diselah-selah waktu pulang kerja atau lagi WFH oke mams ini udah jadi nah ini dia daun bawang yang mau kita tanam semoga tanamannya tumbuh subur nah ini dia mams tadi daun bawang yang udah kita tanam dan bawang yang udah kita tanam sebelumnya kita siram dulu supaya segar tidak perlu banyak-banyak mams asalkan tanahnya lembab basah kita semprot ke lubang-lubangnya kemudian ini juga cukup basah saja lembab nah cukup begini oke bakal aku sisihin aku susun di tempat yang terkena sinar matahari pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati